Jembatan dan tiang listrik menjadi sasaran pemasangan alat peragakampanye dan atribut partai politik di jalan Bypass Ide Bagus Mantra dan Bypass Ngurah Raiden Pasar. Bahkan area traffic light juga tidak luput dari pemasangan APK dan atribut parpol. Selain itu, pemasangan APK dan alat peragakampanye juga dilakukan di pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan. Pemandangan ini terlihat semrawut dan mengganggu terlebih saat usai diguyur hujan. Banyak atribut dan APK yang roboh membahayakan pengguna jalan. Pemandangan ini menjadi sorotan KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Provinsi Bali mengimbau bawaslu kabupaten kota untuk segera menindaklanjuti APK dan atribut parpol yang mengganggu estetika hingga membahayakan pengguna jalan. Terhadap hal itu sebenarnya saya sangat sayangkan juga. Jadi banyak teman-teman di kabupaten kota, terutamanya bawaslu kabupaten kota yang kurang cepat mengantisipasi, karena ini sudah mulai hujan-hujan kan. Beberapa yang saya lihat adalah masih di fasilitas umum. Itu tidak ada tindakan segera. Sehingga ini menyebabkan semakin menjamurnya pelanggaran di tempat-tempat yang tidak boleh dipasang. Jembatan misalnya lihat saja, teman-teman bisa lihat jembatan masih. Kenapa tidak ada rekomendasi secepatnya, atau bawaslu berkoordinasi dengan Pol PP, sehingga itu bisa bersih. Sementara pemasangan APK dan atribut partai pada masa kampanye memang tidak dilarang. Namun diharapkan pemasangan dilakukan dengan tertib dan memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, dan Pasar Bali.